Hah? Merit gue? Ah, duit bisa dicari katanya. Iya, terus? Rezeki itu ada kalau kita menikah. Nah, percaya gue kan. Gue menikah, setelah menikah 3 bulan tidak ada pekerjaan. Mana rezeki menikah? Tidak ada. Gue tinggal di apartemen yang lantai 17. Itu kelihatan semua kota itu kayak, Ngapain gue di sini ya? Allah, hanya bercinta. Bangun, bercinta dan bangun. Pras, Teguh. Yo, Arief. Kita hari ini bakal ngobrol sama orang asli Sumatera Barat. Ini gak banyak loh. Gue nemu momen bisa ngobrol sama orang asli sumbar. Iya. Banyak loh padahal. Kalau gue, gue kan orang asli sumbar, bokap nyokap dari sumbar. Cuma kita perantauan. Iya. Jadi gue gak tinggal di Sumatera Barat. Kalau gue emang tinggal dari kecil. Dari lahir banget. Dari lahir banget. Lahir banget. Sampai anak gue aja kalau lahiran harus gue bawa ke situ tuh. Bini gue nih udah 7 bulan. Udah balik ke Padang biar aktanya tuh Padang gitu. Oh emang harus kayak gitu? Pengen aja gue gitu. Biar dipanggil di sekolah. Dang, Dang, Dang. Gue pertama kali tau Pras Teguh itu ya. Dulu kan lo suka bikin yang lip sync. Oh iya anjir udah lama banget itu. Lama banget, lama banget. Gue udah pertama kali tau dia dari situ. Dan sebagai orang Padang. Iya, iya, iya. Itu lucunya itu lucu banget. Gue mengaku itu lucu banget. Karena mungkin kalau misalnya orang yang bukan orang Minang pasti melihatnya biasa aja. Apa sih ini gitu. Kalau misalnya orang Jawa itu kan yang jadi komediannya banyak. Perwakilannya orang Jawa banyak. Betul, betul. Nah untuk orang Minang nggak banyak perwakilan orang yang jadi... Pilihannya menjadi pelawak. Pilihannya menjadi pelawak dan tetap memakai bahasa daerah gitu. Kebanyakan orang Padang yang ke Jakarta memaksa untuk memakai bahasa Indonesia, Jakarta. Betul. Tapi kan aneh ya? Coba gimana? Orang-orang Minang kalau bahasa Jakarta gimana? Eh kalau sekarang kan kita apa lagi di mobil nih. Mantap kali lah mobil, Arief nih. Ber-AC. Ada yang ngadap-madap ke sini. Ngadap-madap ke sini. Nah itu. Cuman kalau dia cengkoknya Padang itu enak banget. Jadi menurut gue kalau orang Minang yang merantau ke Jakarta nggak mungkin lah. Nggak ada yang tahu pras teguh. Ya. Tos dulu. Lo gimana? Apa kabar? Kokil sehat, Arief. Akhirnya ketemu. Wah gue ngeliatin dia tuh. Aduh, kapan ya gue bisa ketemu. Ketemu juga akhirnya. Ini lo kapan sih ngerantau ke Jakarta ya? 2014 gue, 2014. Suci, gara-gara suci. Tapi sebenarnya dari SMA gue sempat di Jakarta, di Bekasi. Hah? Sempat pindah bentar? Iya, dua tahun gue di Bekasi. Sekolah di Bekasi gue. Gara-gara apa pindahnya? Gara-gara tinggal kelas. Oh, tinggal kelas di Padang. Iya, tinggal kelas. Terus pindah ke sini? Enggak, tinggal kelas dulu, ngulang lagi. Tinggal kelas lagi, baru. Ini dua kali gue tinggal. Nah, terus pindah ke Bekasi. Terus pindah ke Padang lagi? Sempat pindah ke Padang, bentar. Ketemulah stand up. Ketemu stand up, 2011. 2011. Ikut. Awalnya jadi openernya Panji tuh. Panji main ke Padang. Terus ikut. Suruh ikut street comedy. Street comedy dua. Sama Panji tuh nyuruh tuh. Ikut juara dua gue tuh. Habis itu baru tuh ke Suci. Awalnya gimana? Temen-temen dulu yang bilang, Eh, Ang, lucu Pak Jako. Abis itu kayaknya kayaknya kayaknya. Iya, gue pun juga disuruh anak-anak. Pras. Ang, awak. Pras. Cepulah daripada main band. Mungku yang lebih cocok mengulang kabel. Wajah lu lebih cocok gulung kabel katanya. Terus coba deh ikutan stand up. Besok tuh ada open mic. Gue ikut. Tanpa materi. Itu masih di Padang tuh? Masih di Padang. Terus, terus? Pecah tuh. Ada tiga yang meninggal karena ketawa. Ya udah gue tuh kayak, Wah seru nih. Dapetlah job setelah sebulan atau dua bulan gue ikut stand up, Dapet job 500 ribu. Tapi kan biasanya kan orang sebelum stand up beneran, kan orang open mic, open mic dulu tuh. Open mic terus gue open mic. Lo disana juga? Iya. Jadi itu pertama kali open mic stand up Padang. Baru buka. Gue langsung ikut. Dimana kalo di Padang? Dulu tuh namanya Nunos. Cafe Nunos gitu. Di Padangkota. Padangkota. Oh lo tuh aslinya Padangkota. Padangkota. Padangkota ya udah gue ikut. Lucu. Eh kok gue suka ya diketawain orang rame-rame kayak gini ya. Sebenernya dari sekolah gue juga udah suka impersonate guru. Jadi gurunya cabut. Oh ya kalo di sekolah kan jaman sekolah lucu banget. Nah gitu tuh. Gue berani maju-maju ke depan kayak gitu. Awalnya dari situ? Ya keturusan. Awal kan gue nge-ban. Nge-ban kan paling sejuta bagi lima ya. Iya sih gak salah sih. Iya bener-bener. Zaman itu. Iya 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 iya. Ini gue dapet gope sendiri gitu. Wah. Inilah yang ketunggu-tunggu. Pertama kali ngasilin uang berarti tahun berapa tuh? Sebelum suci dong? Sebelum suci. 2013. 2011 lah. Itu udah stand up tuh? Udah stand up. Udah stand up. Oh berarti stand up itu bukan gara-gara suci? Bukan. Sebelumnya itu emang udah stand up? Iya. Suci masih suci satu. Dan gue belum tau tuh kalo ada acara di Kompas TV itu. Gue ya open mic. Nonton Radit gitu gue. Memutuskan untuk akhirnya. Oke deh. Merantau deh. Pindah Jakarta gitu. Kelar suci. Terus kan gue masuk manajemen Kompas. Oke. Wah kalo gue di Padang nih. Ya gue bukan merendahkan orang di situ ya. Iya 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 iya. Wah main lah. Berapa budget 500? Gak bisa satu ini. Iya 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 iya. Wah gue udah maksudnya. Kayaknya kalo di Jakarta orang profesional deh buat. Buat mengayar gue kerja gitu. Akhirnya gue putuskan. Untuk. 2014. 2014. Indeks ini. Masih sering pulang kampung? Tapi setelah itu. Sering banget. Sampai sekarang. Baru 2 minggu yang lalu kayaknya gue balik. Kalo pulang kampung itu kerjaan atau emang. Oh kangen kampung nih main dulu. Gue liburan. Liburan? Iya. Gue daripada Bali gue pilih Padang sih. Pilih Padang sih. Kebayang gak sih kalo misalnya nih waktu itu. Lo tidak memutuskan untuk stand up dan pindah ke Jakarta. Kira-kira Pras Teguh ngapain di Padang? Masih nge-band. Masih nge-band. Masih nge-band. Apa sih metal? Band cafe lah gimana sih band cafe. Semua lagu. Oh emang regular di cafe. Iya begitu gitu. Dulu tuh gak ada regular jaman 2010 itu. Jadi kita main nunggu tiap minggu tuh ada konser apa kita jadi openingnya. Gitu paling. Nah orang Minang nih ya. Orang Minang itu kan identik sama Merantau. Betul. Jadi kayak dulu gue juga bokap nyokap. Orang Payekumbwa sama orang Situ Jua. Merantau ke Batam. Gue dari Batam ketika tamat SMA akhirnya gue pikir gue pengen coba hidup sendiri lah mandiri. Merantau ke Jakarta. Iya, iya, iya. Pras Teguh kan berarti kan dari Padang Merantau ke Jakarta. Ke Jakarta. Udah langsung pilihannya Jakarta gue. Ada sodara gak disini? Ada. Sodara tuh ada. Tante gue ada disini. Awal berarti tinggal sama tante? Awal tinggal sama tante. Tapi karena ada kakek gue yang strange banget. Mau lu sudah punya duit. Lu tetep long jam 9. Oke. Itu belum nikah dong? Pas pina berarti belum nikah ya? Belum. Terus gue mikir, ah kayaknya gue pengen ngekos. Tapi sebelum gue ngekos, nyokap gue bilang. Lu married aja lah. Umur gue masih 23. Hah, married gue. Ah, duit bisa dicari katanya. Iya, terus? Rezeki tuh ada kalau kita menikah nah. Ya itu prinsip kuat awa gue. Percaya gue kan. Percaya gue kan. Gue menikah. Setelah menikah 3 bulan tidak ada job. Hahaha. Mana Rezeki menikah? Tidak ada. Gue tinggal di apartemen yang lantai 17. Itu keliatan semua kota itu kayak. Ngapain gue disini ya? Allah. Hanya bercinta. Bangun. Bercinta. Dan bangun. Wah kacau pas awal-awal nih. Akhirnya gimana ya? Mulai ada titik terang. Karena ada tour KFC waktu itu. KFC jagonya komik. Terus gue main. Diajakin tuh sama abang-abangan produsernya gitu. Ya karena gue di club suka mabok. Oh ternyata disini tuh begitu ya. Kalau kita mau jadi badut, kita akan kaya. Oh. Begitu ya. Suruh mabok pras, mabok pras. Ntar gue tambahin sejuta. Oke bang, gapapa. Anjir. Soalnya mungkin kayak gini. Itu gampang banget jadi duit disini. Kan kalau orang Minang kan kita itu pride kan. Jadi gak mau jadi badut. Bener. Gak banyak orang yang mau jadi badut. Karena pride-nya orang Minang itu kan begitu kan. Ya apa yang harus gue banggain dari pride gue yang kosong ini. Ya mungkin mindset gue tuh udah berbaur dengan orang disini. Ya. Orang Minang tuh kan tipikalnya gak bisa jadi. Sorry nih ya. Apa asisten gitu. Ya. Susah. Gak bisa disuruh. Ini ada pepatahnya orang Minang kayak. Taku ruang dari luar. Tak impi. Tak impi. Begitu. Begitu. Emang. Jadi ya. Gue menyingkirkan itu menurut gue. Prinsip lo ketika hidup di Jakarta. Kalau kayak gue nih ya. Iya. Waktu pindah ke Jakarta prinsipnya adalah karena gue gak punya saudara. Iya. Di Jakarta jadi bener-bener pas pindah ke Jakarta itu sebatang karanya bener-bener sebatang kara banget. Iya. Prinsip gue adalah gue gak boleh pulang sebelum sukses. Karena kan mau ya kita ya. Betul. Kita kan mau kita pengen nunjukin. Itu ketakutan gue juga awal. Kita pengen nunjukin kita sukses di rantau gitu. Bener. Itu pride-nya orang Minang. Gue masih ada itu. Tapi dimanapun gue tinggal. Misal gue di Surabaya misalnya. Gue harus bisa berbahasa mereka. Jadi ya dari sisi Minangnya ada. Gue bisa tetap membaur. Malah kebanyakan orang perantau. Gak semua ya teman-teman. Kebanyakan ya. Gue orang Minang kenapa gue harus ngikut dia. Gue punya skill. Iya. Ternyata skill itu gak penting banget lo disini. Lebih penting lo bisa connect gak sama orang-orang disini. Baru bisa punya uang. Bener lo. Iya. Banyak teman-teman gue merantau kesini. Ah skill dia biasa kenapa gue yang disuruh-suruh ya. Ya gue selalu bilang ikutin aja men. Lu gak siapa-siapa disini. Mungkin karena skill lo pinter. Dan lu bisa jago komunikasi dengan orang disini. Lu akan dipakai yakin gue. Iya. Karena emang kebanyakan ya Minang gak semua. Kita gak menjeneralisir. Tapi kebanyakan ya gitu. Kayak pengennya langsung di posisi yang bagus gitu. Itu dia. Karena di kampung mungkin. Dia juara satu terus. Atau apa dalam skill apa gitu. Sampai disini. Dia ngerasa. Ah biasa aja orang disini. Tapi ada satu yang gue suka sama orang Minang. Apa? Spirit berjuangnya itu. Semangat berjuangnya. Semangat berjuangnya itu. Apa ya kayak pantang pulang sebelum sukses gitu. Gue mending mati gue disini. Daripada gue pulang. Terus diliatin tetangga. Sorry. Tetangga Minang tuh lebih parah sebetulnya. Iya, iya, iya. Cari Allah. Cari Allah anak itu. Bulang-bulang. Nado bawa apa-apa. Bener kan? Itu, itu. Nah jadi gue gak mau seperti itu gitu ya. Ternyata emang harus sukses di rantau orang. Selama lo merantau nih di Jakarta. Ada gak momen paling ngehe yang lo inget yang gini amat sih. Anak rantau gini banget sih hidup gitu. Ya itu yang tiga bulan gak ada kerjaan. Terus lo ngapain tiga bulan? Nulis materi gue. Untungnya bini gue tuh sabar ya. Gue gak tau bini-bini yang lain dapet kayak gue dia. Pulang kuliah dia. Terus gue masih main PS. Nyapu rumah kesapu kepala gue gitu. Padahal disengaja gitu. Sempit bati rumah. Bisa aja kan. Iya, iya. Ya kalo bini gue tuh malah support. Udah bikin aja materi. Kamu pasti ada momennya gitu. Gue percaya dengan kata Cing Abdel tuh. Semua akan lucu pada waktunya. Eh ternyata emang bener ya kata Cing Abdel begitu. Jadi daripada gue pulang. Nyokap gue sempet nyuruh gue pulang. Udah ada yang sempet momen kayak mau nyerang gak? Kayak ya udahlah. Mendingan gue balik ke Padang gitu. Di hati waktu itu ada ya. Kayak. Duh ngapain lagi gue ya. Padahal gue lucu nih. Gue merasa lucu gitu. Iya, iya. Ngapain dipakai itu ya. Terus gue liat. Oh ternyata kita harus pintar ngelobby orang. Bisa lucu dong. Ini yang pengen gue tanyakan nih. Ke lo nih. Kan lo minang banget nih. Apa sifat orang minang yang paling lo suka? Iya. Dan sifat orang minang yang paling lo benci? Sifat orang minang yang paling dibenci dulu kali ya. Oke. Iya tidak bisa dibawa kerja sama. Karena jatuhnya disuruh-suruh gitu. Mikirnya gitu. Jadi dia berpikir. Bro gue ada A nih. Gue bilang. Gue ada cara A nih. Enggak bro. Harus cara B bro. Karena menurut gue kurang kalau cara A ini. Nah ini nih. Kadang terlalu jujur. Gue ketawa dulu tuh. Gue gitu lagi. Gitu tuh. Jadi kayak egonya minang tuh kuat banget. Iya iya iya. Dia berdebat itu adalah hobi kita. Iya iya iya. Di Padang tuh ada kayak duduk di Kadai. Iya iya iya. Itu kalau orang Medan tuh di Lapo tuh. Nah. Tidak akan ada solusinya. Ini kita bahas satu nih. Tidak akan ada solusinya. Iya. Ini partner gue nonton pasti ngakak nih. Iya. Itu tuh yang. Yang gue gak suka tuh. Yang akhirnya kita pilih satu keputusan. Iya iya iya. Pun diambil. Akan tetep ngedumel. Iya iya. Coba aja. Oke kita coba. Tapi nanti kalau seandainya gini-gini. Diancum-ancum kayak gitu tuh. Iya 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 iya. Begitulah menurut gue. Yang gue suka adalah. Kalau suka. Ya balik lagi ke spiritnya. Kalau anak-anak perantauan ya. Kayaknya orang Padang tuh taruh di mana aja. Hidup gitu. Hidup. Hidup. Apalagi kalau dia punya egonya turun dikit deh orang bilang. Iya iya iya. Wah sukses pasti menurut gue. Ya sudahlah. Dia akan iya. Di depannya. Iya. Siapa? Oke pak. Di belakang gak sama istrinya? Udah mau bilang aja. Itu tuh. Orang bilang tuh. Wah gila. Apalagi kalau udah ngedumel sama temen-temen yang. Membicarakan orang lain. Iya iya iya. Oh itu lucunya gitu. Gila sih. Dorawinang tuh. Oke. Ini ini gue sangat bisa relate. Dan gue udah lama banget gak dapet momen ngobrol. Sama orang Minang kayak gini. Terima kasih. Ini kita ngobrolin Ramadan ya. Iya. Berarti kan. Ramadannya beda dong sekarang. Beda. Biasanya di kampung. Terus sekarang di sini. Apa yang paling lo inget dari Ramadan. Di kampung. Dan Ramadan di sini. Bedanya tuh apa? Gue karena. Padang tuh kan nih. Islamnya kuat banget ya. Iya. Tapi gue gak tau kenapa gue dilahirkan jadi anak yang Bronx. Hehehe. Yang gue. Bukan kangen ya. Gue takut bahas aja kangen. Tapi itu yang gue inget. Membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Iya itu gue gak tau kenapa ya. Seru banget. Karena gue kecil. Sudah berteman sama yang bocah-bocah gede. Kayak gue SD. Temennya SMA. Iya. Jadi dia pergi ke warung yang ditutup. Terpal kayak gitu. Gitu tuh gue. Undrenalinnya. Ras mana tuh. Bang Aman. Udah makan aja. Hehehe. Di rumah. Di rumah tuh akhirnya puasa gitu ya. Itu yang gue kangen nih. Yang kangen. Tapi berarti. Pas nyampe ke Jakarta lu udah gak puasa lagi? Hehehe. Terus aja tidak? Gua. Puasa. Kalau lu di kamera. Kalau lu ada kamera. Berarti itu yang lu kangen. Masih gua salah gua. Bini gua kan. Yang lurus banget ya. Itu yang paling keras banget. Ada gak sih momen kayak. Mugjizat gitu. Oh ini yang puasa. Belum puasa itu. Minum air keran. Dimana? Dimana aja. Air keran kan dimana aja. Oh di Minang bisa diminum. Di Padang bisa diminum. Gak bisa dong. Terus? Ya tapi itu enak. Menyegarkan. Anjir kok apa sih? Lu pernah gak minum air keran lu. Jujur lu. Biasanya pas hudu gitu. Oh maksudnya. Maksudnya colongan. Colongan. Belum puasa. Kita batalkan puasa. Ya ya ya. Dengan cara minum air keran lu gak pernah. Begitu gitu ya. Jujur lu. Jujur lu. Gak pernah ya. Kalo minum air keran gak. Cuman kalo. Ya iyalah. Kalo kumur-kumurnya dilama-lamain. Ya. Tidak ngaruh. Kumurnya dilama-lamain. Gua air keran berdua-dua sama adek gua tuh. Soalnya kalo gua nakalnya bukan batalin puasa. Karena keluarga gua islam banget lah. Maksudnya kita. Kalo puasa kita bener puasa gitu. Ya ya. Seolah-olah keluarga gua gak islam banget. Gua emang terlahir di keluarga nyokap yang. Apa ya. Bajak laut Somalia lah. Kita daerah pantai. Yang jarang melihat mereka pake baju gitu. Keluar rumah. Wah begitu. Ini sampe sekarang aja nih. Ini umur gua udah 30an nih ya. Iya iya. Sebelum sholat Jumat tuh nyokap masih Whatsapp. Masih. Atau misalnya setelah sholat Jumat dia masih chat. Arif tadi sholat Jumat gak gitu. Iya. Jadi mau setua apapun gua. Iya bener bener. Gua tetep masih tanyain. Gak tau kenapa di binang tuh sholat Jumat tuh. Sakral banget. Sakral banget. Gua sampe bini gua ngeliat gua gak sholat Jumat tuh. Kayaknya dia ngucap-ngucap. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Kamu tidak sholat Jumat. Ya Allah. Kan kan emang kan kadang ada momennya kita kan kayak aduh ngantuk banget. Entah kenapa ngantuk paling ngantuk itu menurut gua adalah ngantuk sebelum sholat Jumat. Betul. Itu kayak setan tuh udah gelantungan tuh udah rame-rame tuh. Iya betul. Jadi kayak kalo misalnya udah keliatan nih kayak gue gak mau sholat Jumat. Itu nyokap tuh semua hadis keluar tuh. Astaghfirullahalazim. Iya. Tiga kali gak sholat Jumat udah bukan muslim lagi. Keluar tuh semua tuh. Iya iya. Sahadat lagi. Sahadat lagi tau. Oke gitu juga. Parah di Padang tuh sebandel-bandelnya sholat Jumat tuh pasti. Berarti bukan nyokap gue doang berarti. Iya. Semuanya. Sholat Jumat tuh harus. Nah yang tadi tuh. Mujizat. Lo pernah gak dapet ada momen-momen yang aduh kayaknya ini. Mujizat nih gitu. Pas bulan ramadhan. Apa ya. Gak ada deh. Gak ada. Gak ada. Belum dapet penjelahan aja kayaknya ya. Iya iya. Ya gimana ya. Mujizat apa yang gue dapet kan ya. Gak ada deh. Gak gue juga gak ada. Makanya gue nanya aja. Gak ada. Lo gak ada momen-momen apa gitu. Belum ada gue. Kalo yang lo tunggu-tunggu pas ramadhan apa? Kalo zaman dulu kan kita kecil THR gitu kan. Sekarang kalo sekarang. Job lah bos. Bukan udah jadi turang punggung angin. Dulu tuh kan kita baju baru THR. Gak mikirin apa-apa. Malah kalo dulu tuh. Mikirnya adalah. Wah harus beli KCPS yang banyak nih. Iya kan. Biar ngabisin waktu. Sekarang tuh kayak. Pancing. Udah. Sekarang udah bulan Maret. Iya. 20 hari lagi nih. Wah. Belum ada hijau. Busing jadinya. Kalo sekarang ya. Menurut gue ya tetep. Ramadhan tuh adalah. Ya kerjaan dong. Kalo gue karena. Pas kecil. Tiap lebaran tuh gue selalu di. Padang. Di Payekumbu. Kampung Nyokap. Seminggu sebelum lebaran biasanya gitu. Iya. Seminggu sebelum. Kan gue tinggal di Batam. Tapi tiap sebelum lebaran tuh. Kita pasti pulang kampung. Jadi yang paling gue kangen. Tiap lebaran adalah. Di kampung itu main ini. Main pistol-pistolan. Kan. Yang peluru kecil-kecil itu. Main. Yang peluru kecil-kecil itu. Lumayan sakit loh bro. Kena itu. Itu gue pulang udah luka-luka semua. Jadi gue punya temen. Di kampung. Di kampung gue itu. Pasti pistol lu yang paling keren ya. Enggak. Enggak. Yakin gue. Pistol beli di pasaran 20 ribu. 20 ribu. Yang di kokang-kokang. Yang plastik itu. Bukan pistol yang bener. 30 kali kokang rusak ganti. Iya bener bener. Terus kalo misalnya udah kelar main tuh. Sore. Kita muter-muter ngumpulin. Peluru-pelurunya biar gak beli lagi. Bener bener. Oh lo ikutan begitu. Ikutan. Seru seru seru. Puning merah kadang-kadang. Puning merah. Terus. Gue pernah ilang. Eh bukan ilang sebenarnya. Jadi temen gue ini ngajakin berenang di. Batang Kali namanya kan. Di Padang. Iya batang Kali. Gue berenang. Nyokap gue gak tau kan. Gue manja banget kan. Di rumah. Nyokap gue taunya gue anak mami. Padahal sebenernya kan gue main aja. Jadi ada momennya. Seharian itu gue sama temen-temen. Padang gue nih naik sepeda. Jauh banget. Jauh banget. Berenang kita sampe. Di Paya Kumbu nih ya. Di Paya Kumbu. Oke. Berenang kita sampe mau buka. Ternyata nyokap gue nyariin. Keliling kampung naik sepeda. Nyariin. Karena. Kan jaman itu belum punya handphone kan. Jaman kita SD SD gitu. Dicariin. Pas gue pulang nyokap gue nangis-nangis. Karena ternyata di tempat gue berenang itu. Kayak yang sering orang meninggal. Nyanyut segala macem. Cuman kita masih kecil mana. Tau gitu-gitu lah. Tapi seru banget ya. Seru banget. Seru banget. Lompat. Lompat. Terus main. Apa sih yang pakai batang pisang itu. Main apa sih namanya. Eee. Aduh. Yang di dar. Gitu. Aduh apa namanya gue lupa aja. Itu seru banget itu. Nah pokoknya permainan yang anak-anak pada ngelakukan itu. Iya. Gue mainin semuanya. Jadi itu yang. Yang bikin gue kangen. Ramadhan itu. Itu sih. Iya. Ah gue mau bikin konten tembak-tembakan itu kali ya. Seru banget ya. Kayaknya kalo sekarang kayaknya teknologinya udah terlalu canggih kayaknya. Meninggal gitu nyanyi. Kalo mainin gitu. Hahaha. Gue ngerti kenapa dulu jaman kecil. Kita tuh gak kepikiran gitu. Kena mata, bisa buta atau apa. Iya. Kita gak ada kepikiran gitu-gitan loh. Iya. Gue sih kepikiran. Makanya gue main pakai helm full face. Biasanya. Kok gue gak kepikiran? Iya di kampung-kampung kan orang bodo amat. Iya 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 iya. Gue paling seneng tuh. Kalo gue Padang Panjang. Kampung bokap tuh Padang Panjang. Jadi itu di pinggir jalan utama. Yang orang lalu lalang. Biasanya tuh naik mobil box tuh biasanya tuh. Orang-orang kampung itu tuh set. Itu yang kita tembak-tembakin tuh. Dar 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 dar. Iya 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 iya. Itu yang paling gue kangenin. Di bulan Ramadan. Ah sayang udah gak ada nyokap lagi ya. Nyokap meninggal kapan? Ya 2021. Dua tahun yang lalu deh. Itu nyokap tapi di Padang? Padang. Gue lagi di Padang. Lagi puasa di Padang. 5 hari setelah lebaran. Ning gue main. Meninggalnya setelah lebaran tadi? Setelah lebaran 5 hari. Masih 5 hari lebaran. Masih seru-seru banget. Hmm terus terus? Iya. Iya jadi berasa hambar aja tahun lalu kayaknya ya. Puasa. Apa pras yang paling beda Ramadan tanpa ibu? Apa ya. Gak ada masakan-masakan lagi. Menurut gue. Kehilangan sosok ibu dan kehilangan chef terbaik. Hmm. Wah gila. Gue tuh selalu puasa tuh harus di Padang. Kalo bulan puasa datang nih gue tuh udah paling gue tunggu-tunggu adalah. Asam padeh dagiangnya, randangnya, dendeng lambonya. Sama bawelnya gak sih? Bawelnya gila. Terus apalagi kalo misalnya dia masak dendeng, masak ikan, masak ayam. Itu semua harus diangkat satu. Iya, iya, iya. Itu nyokap tuh. Ih cobain yang ini, cobain yang ini. Gak ada lagi, men. Kayak gitu. Berarti 2022 itu Ramadan pertama tanpa nyokap? Iya, Ramadan. Ramadan apa ya. Ramadan yang paling tidak gue tunggu. Betul. 2022 ya. Gimana nih? Mau gimana nih? Datanglah di hari pertama gue sahur. Gue gak bisa tidur tuh. Gue gak bisa tidur. Gue kepikiran nyokap. Wah biasanya dia udah nelfon. Ya. Karena setiap hari nelfon biasanya ya. Bangunin sahur, sahur, sahur. Padahal kita udah makan gitu. Terus video call sambil makan. Ini udah gak ada lagi. Gue masih inget ya. Gue nelfon bokap tuh. Gue nelfon bokap. Pas sahur. Wah nangis kenjar gue. Kayak bocil gue nangis. Gimana ini hidupku? Begini banget rasanya. Aduh. Ya. Intinya puasa tahun lalu. Tidak bener. Paling berasa bedanya. Ya paling berasa. Tapi gue pernah denger ya di podcast lain. Lo bilang setahun setelah almarhum ibu meninggal. Katanya lo ngerasa dapat banyak hal baik. Maksudnya dalam artian apa? Gue tarik dari mana ya. Mungkin dari segi ego gue ya. Ego emosi gue. Itu tuh gue karena melihat langsung nyokap pergi. Gue jadi percaya. Semua orang bakal mati anjir. Hmm. Semua orang bakal mati anjir. Jadi gue kayak. Ya udahlah. Misalnya kerjaan. Tidak sesuai ekspetasi. Ya udahlah gitu. Ada jalannya. Satu lagi. Gak tau kenapa setelah nyokap pergi. Rejeki gue banyak banget ih. Hmm. Gue gak tau itu. Nah jadi malah jadi makin nyesek karena. Gue gak bisa nih bagian nyokap dengan. Kenapa gak ini terjadi ketika nyokap masih ada. Ya gitu. Ya gue. Gue diundang dimana-mana. Gue tiba-tiba jadi podcaster. Gak pernah kepikiran sama gue. Ya gue biasanya stand up. Terus ngisi acara diundang. Begitu doang. Ini gue punya acara reguler. Gak pernah kepikiran gue. Ternyata mungkin. Tuhan tuh ngasih. Ngasih itu. Adalah rezekinya adek-adek gue. Hmm. Gue percaya itu. Ya. Walaupun sedikit bebannya. Sedikit bebannya jir. Uang kuliahnya gimana ini. Tapi ada aja gitu. Lo anak paling tua ya? Anak paling tua. Oh iya. Gue anak paling tua. Udah kayak pengganti orang tua lah. Kalau di kakak beradik tuh. Bener. Bener. Ya. Sekarang ya wanita yang bener-bener satu-satunya gue percaya cuma istri gue deh. Ya adek lo cowo semua? Adek gue ada cewek tapi masih kuliah dan masih berjoget tiktok gitu. Jadi apa yang harus gue curhatkan ke dia. Oh iya. Bener kan? Ya iya. Ya melihat temen punya handphone baru apa segala macem gitu-gitu. Kayaknya gue gak bisa curhat. Gue ini susah loh. Gini gue tuh gak ada. Ya iya. Ya iya. Itu waktu itu kan lo sempet bikin tour ibu ya? Ya betul. Itu karena dari situ? Iya karena nyokap meninggal. Karena nyokap meninggal terus gue sempet pengen ninggalin dunia ini. Maksudnya dunia entertain kayak gini. Terus gue bikin show ah. Untuk terakhir semua pendapatannya mau gue jadiin. Mau gue kasih ke pembangunan masjid. Kapan itu? Gue lupa ya. Tahun lalu? Tahun lalu. Tahun lalu bulannya gue lupa deh. Tapi itu bener-bener semua pendapatannya lo kasih buat pembangunan masjid? Iya betul gak ada. Gak ada gue ambil. Oh ya? Karena selama show. Kan gue majang foto nyokap gede di samping. Iya. Gue berasa stand up tuh berdua. Hmm. Karena jujur materi tuh banyak yang gak gue tulis. Bener-bener gue tulis. Jadi kayak emosi aja yang keluar ya? Ya udah. Jadi semua cerita kocak gue dengan nyokap. Ya itu aja gue ceritain. Dan semua orang akhirnya oh ternyata ada ya nyokap kayak gini. Itu bukan nyokap. Menurut gue temen deket aja kayak bagian setengah diri gue. Gak ada sesatupun rahasia gue simpen rip. Kayak ciuman sama cewek aja gue ceritain. Ya tapi lucu ya ngedenger ini dari anak yang nakal. Tapi deket banget sama nyokapnya gitu agak. Gue aduh. Ngerokok kelas 3 SMP disiniin sama nyokap gue karena ketahuan mau. Lu bayangin. Alasannya apa? Biar dia daripada ngerokok di depan sekolah. Udah lu di rumah aja. Tapi di depan sekolah jangan ngerokok. Apalagi semuanya udah gue bebasin. Bawa temen-temen lu yang perokok masih diomeli nyokapnya. Bawa ke rumah itu. Gue ngasih gue anget. Gue beliin rokok. Nyokap lu apa? Buka warung gak di Padang? Enggak. Biasanya kan di Bukalapak. Iya biasanya gitu. Ini karena dia bener-bener pure ibu rumah tangga yang ngurusin kita semua. Ada gak cita-cita nyokap yang belum sampaian yang pengen lo lanjutin gitu? Ada gak? Lo pernah tau gak nyokap pernah cerita apa gitu? Satu tapi sudah dijalankan orang. Punya rumah makan. Udah lu sikat tuh. Punya rumah makan. Dia tuh kan jago banget masak. Terus nyokap gue punya catering dulu kan. Terus wah gue pengen banget deh punya rumah makan. Ya udah ntar gue bikinin. Berapa bulan kemudian. Ada payah kumbu. Iya kan gak apa-apa. Rejek dia kan masing-masing. Iya betul. Iya itu cita-citanya. Terus dia tuh gak muluk-muluk ya. Kayak gue pengen punya minimarket deh. Iya iya iya. Itu doang dia. Iya iya iya. Terus sama yang koncak kayak gini. Gue pengen punya mobil Pajero. Oh makanya mobil lo Pajero tadi disana. Wah gue nangis beli itu. Gue gak tau. Gue belum bisa beli itu. Gue cuma diem. Ya ntar lah. Enggak tapi itu mobil dibeli pas nyokapnya meninggal? Udah meninggal. Aduh pas itu emosional banget ya. Wah emosional banget. Gue nangis bawa mobil itu anjir. Untung nyokap gak minta Ferrari ya. Ribet ya. Aduh pengen ngomong apa gue. Kalau Ferrari udah minta. Ya pas Pajero itu gue nangis sih. Nangis bayar pajaknya. Ini gede juga ya. Oh tapi nyokap spesifik ya bilangnya. Iya jadi waktu itu adalah bokap pengen beli mobil. Terus belinya jadinya Innova. Gitu. Terus dia ngedumel-dumel. Kapan lagi ngerasain Pajero ya. Simple banget ya namanya. Ibu-ibu di kampung. Iya iya iya. Ngeliat itu kan gagal gitu kan. Iya padahal kan ada mobil-mobil lain. Menurut gue. Sebenarnya gue tidak terlalu pengen beli mobil itu. Tapi karena itu tadi. Tapi gue ada hal gitu. Ada nih duit gue. Gue bisa nih beli ini gitu. Belilah gitu. Ya udah. Itu tuh terus. Tolong ya adek-ade kalau gue gak ada. Setahun sebelum meninggal. Ya kok ngomong kayak gitu. Setahun sebelum meninggal gitu terus Rip. Maksudnya itu udah ada tanda-tanda gitu. Wah kita tuh pada ketakutan sebenarnya. Dengan nyokap ngomong kayak gitu. Dia kan emang ada penyakit diabetes. Ya. Terus bulan puasa itu. Gak tau dia happy banget masak. Sampai bikin ada sampah daya daging. Itu biasa dipotong-potong kan. Ini daging utuh gitu di setimamadi atau diapain lah. Gede gitu loh. Terus bawah kuahnya. Ini diapain ibu. Udah makanan aja gak apa-apa. Terus selalu ngomong. Wah kalau mati nih ya. Gitu terus. Tolong adek-ade lu ya Pras ya. Jangan di. Ya jangan ditelantarin gitu. Gue yakin lu bakal sukses gitu terus. Sampai ngomong gini. Gue kalau meninggal ya. Bapak lu kalau mau kawin jangan dilarang. Oke. Wah. Ini saksinya semua keluarga gue ini. Tolong ke semua orang. Tapi pas ngomong kayak gitu nyokap masih sehat. Masih sehat, sehat. Jadi ini kita apaan sih. Berarti emang udah ada feeling lah ya. Betul. Makanya kan. Berapa bulan nyokap meninggal. Bokap married. Gimana perasaannya? Masih 5 bulan. Ya itu-itu perasaannya. Aduh gue. Gue inget kata-kata itu aja. Mungkin yang paling tidak terima mungkin adik cewek gue waktu itu. Ya ya ya. Cewek kan. Gue yang ngasih tau. Ingat kata-kata ibu. Jangan dilarang. Udah biarin aja. Jadi gue support. Apa kata bokap gue tinggal satu-satunya. Ya ya ya. Kayaknya pahala buat ke nyokap gue udah pindah ke dia semua deh. Jadi gue ngerasa. Walau udah mati. Ah sekarang juga nih. Married. Ya mau gimana? Iya kan? Ya bokap gue masih kuat lah. Menurut gue. Iya ya. Gue juga tidak bisa memposisikan diri gue jadi dia. Iya ya ya. Daripada dia jajan. Iya ya ya. Daripada dia jajan. Lu gak kasihan liat bokap lu lama-lama di kamar mandi. Gue udah komen deh kalo itu ya. Nah itu. Itu maksud gue jadi ya. Tapi bukana masih baik kan sama semuanya? Baik sekali gue. Sama bokap gue telepon-teleponan setiap hari. Pras. Nyokap lu itu kan meninggalnya kan 2021 ya? Iya. Maksudnya ada momen yang sebenernya lu udah punya nama juga kan? Iya betul. Nyokap lu udah ngeliat lu di TV segala macem. Iya betul. Sebangga apa dia? Parah bangganya itu. Sampai gue yang nyuruh dia stop. Misalnya gue ke Padang. Kerumah Magan. Kenal gak? Itu orang Minang banget tuh kayak gitu. Nyokap lu juga begitu. Ada ataupun gak ada gue gitu. Nonton pacah parui? Enggak. Muntun-muntun. Itu anak saya. Itu. Itu nyokap tuh. Parah. Lo berarti ngeliat momen-momen nyokap lu tuh bangga banget sama lo ya? Iya bangga tapi terkadang keselin kayak gini. Kita beli durian. Kenal gak? Kenal. Masa gak turuner kayaknya? Nyokap gue tuh. Iya dia udah makan. Fotopress. Posting. Turunlah. Itu kadang kalo nyokap gue kayak gitu ya. Gua malu banget tuh. Malu banget. Yang pertama gak semua orang kenal kita gitu ya? Iya. Iya betul. Terus begitu ketika kayak yang. Ya itu yang mau nomen kayak gitu tadi. Membangun kayak adaknya. Waduh udah bayar aja udah. Udah bayar ajalah. Bu ngapain sih bu. Ini udah kenal lo ini gitu. Bras teguh nih makan di warung kamu nih. Masa gak kurang. Yaudah bu. Tapi bras. Kalo misalnya ketika itu ya. Jalan hidup lo itu bukan komedian. Kira-kira lo bakal jadi apa? Lo kepikiran hal lain? Nge-band? Nge-band ya. Itu paling yang gue bisa ya. Nge-band. Cita-cita gue dulu tuh emang. Wah gue pengen punya album. Gue pengen nge-band sama temen-temen gue sampe sukses. Ya ternyata emang. Gak cocok gue kayaknya di-band deh gitu. Dulu ya ngerasanya gitu. Bukan gak cocok. Sebenernya karena sekarang radikin lo lebih banyak di. Iya betul. Tapi misalnya nih. Misalnya tiba-tiba amit-amit. Lo gak laku lagi jadi komedian. Lo bakal banting setir gak? Kepikiran gak? Buat yaudahlah gue nge-band aja lo udah. Mungkin ya. Mungkin ya. Sekarang aja gue udah lagi bikin band nih. Oh gitu. Gue tuh sudah punya ketakutan. Rotasi lima tahun gitu. Gue. Orang tuh per lima tahun bro. Abis itu ya balik lagi ke asalnya. Kata dia. Prinsip siapa itu? Ada lah orang. Kayaknya gue tau nih. Kalian disensor ya? Katanya. Kalian disensor ya? Terus-terus. Ya gitu. Ya dia kata gitu. Rotasi ini lo harus punya hal-hal baru gitu. Ya gue langsung mikir. Gue sekarang lagi jalanin band nih. Gue malah punya banyak acara reguler ya Rip ya. Gue makin takut sama diri gue. Karena udah makin tinggi. Kalau jatuh makin sakit nih. Iya itu dia. Jadi kayaknya gue harus bikin usaha. Bikin apa. Ya itulah. Ya ya ya. Terus tanggungan gue semakin banyak. Menurut gue. Bayar karyawan aja ternyata kepikiran. Kepikiran banget anjir. Itu tuh. Ya. Ya begitulah. Hidup ya ternyata ya. Hidup ya. Life is punchline. Menurut gue. Lucu hati hidup anjir. Sampai sekarang juga gue ngobrol sama yang lain juga masih kayak gitu. Maksudnya. Mungkin karena kita juga anak rantau kali ya prasanya. Dan apa namanya. Safety net nya tuh gak ada tuh. Jadi gue misalnya kenapa-kenapa yang nanggung kita. Orang tua kita udah gak bantuin lagi gitu. Betul. Jadi bikin keputusan itu lebih hati-hati. Dan emang lebih deg-degan gitu. Maksudnya terkadang poros gue. Nonton-nonton kayak lu gitu. Wah punya usaha. Gue pengen banget nih. Punya usaha juga maksudnya kan. Buat backup plan ya. Buat backup gitu ya. Ya sampai sekarang. Paling apa sih gue merchandise. Tai lah merchandise sampai kapan ya. Kalau nasi makan. Rumah makan. Kayaknya sebelum dajal datang orang masih makan deh. Iya gak. Ini ya itulah. Ya semoga aja kedepannya gue perlahan-lahan. Gue pengen lebih baik. Lebih baik. Cita-cita lo apa nih paling deket yang bakal lo wujudkan. Umroh gue November. Umroh. Pertama kali. Oke gue bayangin. Gue bayangin dulu. Setiap orang ketawa sih. Ajir. Lo mau bikin konten disitu. Kagak gue asli. Gue pengen. Pengen aja gue dengan. Ini gara-gara Babe Cabita nih. Oke. Dia habis. Habis umroh. Ya kemarin dia baru umroh. Terus dia yang meyakinkan gue jangan takut. Gue tuh takut dengan kata-kata orang. Tapi bentar. Babe abis pulang umroh. Berubah gak? Berubah menurut gue. Dari segi apapun yang menurut gue lebih kalem bocanya. Mungkin lagi on fire ya. 40 hari mereka masih ngikut. Iya. Terus udah gak ngerokok. Gue bilang anjing. Bisa berhenti ngerokok dia gitu. Sedangkan gue susah banget. Gue tuh yang gue takutkan omongan-omongan orang. Misalnya. Lo mau ke Mekah. Hal-hal yang lo lakukan. Oh ya itu. Selalu ada omongan kayak gitu. Sampai babi bilang gini. Dia ketakutan. Dia cuma satu. Dia tuh. Ada temennya. Yang suka nonton bokep katanya. Jadi pas sampai disitu. Mukanya. Semua. Aneh kan. Tapi. Gue sebagai orang-orang yang. Yang brutal. Menurut gue. Terus sebenernya dosa-dosa lo. Gue bakal. Dapat apa ya. Gue tuh. Gue kan. Cukup doyan alkohol ya. Walaupun tidak sampai mabok apa segala macam. Lo tahu tuh lahir zam-zam berubah gitu. Nah gitu. Semua yang diminum tuh akan jadi alkohol. Wah anjir gak mungkin gue mabok. Disitu tuh. Wah itu tuh yang. Amang istri. Ngomong istri. Nangis tuh istri tuh. Sampai gue bilang. Kita umroh deh. Gue bilang. Ini kita doakan nih. Ini seru banget ngobrolnya. Gue tuh kayak lagi ngobrol sama temen lama gitu. Ini pertama kali. Ini pertama kali kita ketemu. Ini pertama kali kita ketemu. Tapi gue tuh rasanya tuh kayak. Kayak habis ketemu temen lama gitu loh. Mungkin karena kita. Iya pertama kali nih. Dari lingkungannya mirip-mirip. Iya betul. Karena enak tadi pas pertemuan pertama. Kita ngomongin tadi ya. Aduh. Ya itulah gue harapan gue. Gue udah ngomrohin tante-tante gue segala macam. Gue malah gak berani diri gue. Bentar. Lo ngomrohin tante-tante lo. Iya. Iya. Tante-tante. Tante gue. Terus mertua gue. Tante-tante. Oh sorry-sorry ya. Ini gue rala. Tante. Adeknya nyokap gue. Oke. 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 Gue gak kepikiran kalo tante-tante itu ya. Gue mikir lo cukup berani untuk ngomongin itu gitu. Kalo gue dipelihara tante-tante ya ngapain gue berkarya anjir. Oke. Ini mungkin penutupan aja nih. Penutupan dikit nih. Kira-kira ketakutan lo apa sih? Sebagai anak rantau. Gue cuma gak bisa ngidupin anak-anak gue. Gitu. Itu aja gue. Ya gue takut anak gue tidak bisa sekolah di tempat yang layak gitu. Gue gak mau anak gue kayak gue gitu. Yang hidup dengan prinsipnya sendiri gitu. Jujur kan bokap tuh terlalu sibuk ya dulunya gitu. Jadi gue sama nyokap aja tuh. Dan gue hidup di luar. Gue punya prinsip sendiri. Jadi bokap gue rektor. Anjir. Bokap lo rektor? Bokap gue rektor. Dimana? Ya di Padang. Di kampus siapa? Institut Teknologi Padang namanya. Oke. Dia orang teknik. Terus dia rektor. Dia doktor gitu. Iya, iya, iya. Anaknya tinggal kelas 2K. Dia bisa ngajarin mahasiswa sampe lulus. Ada tuh bebannya berat tuh. Sama kayak anak ustad, anak ulama yang... Iya. Bebannya jadi ke dia semua. Iya betul. Jadi gue bersebrangan sama bokap gue. Walaupun gue punya prinsip kayak... Dia udah rektor ya. Apalagi yang harus di atas dia ya. Kadang kita kan pengen ya. Iya, iya, iya. Kita harus lebih dari bokap kita. Dia udah rektor anjir. Apalagi kepala yayasan ya. Atau apalagi. Itu gue... Nggak. Jadi ketakutan lo itu? Iya ketakutan gue... Anak gue berpikir dengan caranya sendiri gitu. Ya gue pengen dia... Ya boleh begitu. Tapi ya... Tetep di alurnya gue takut banget ya. Anak-anak jaman sekarang gitu. Iya, iya, iya. Gen Z yang... Manja banget menurut gue. Anak gue baru berapa sih? 6 tahun masuk SD nih. Oh udah 6 tahun. Iya. Masuk SD. Ya jadi bebat. 2 lagi anak gue. Yang satu lagi 3 tahun. Cowok. Dua-duanya cowok. Dua-duanya cowok. Dikasih bener-bener dua-duanya cowok. Padahal gue waktu itu sempet... Oh gue pengen ada anak cewek. Kayaknya belum dikasih. Emang gue disuruh... Berantem dengan 3 orang ini. Wah gila. Teras. Terima kasih. Ngobrol-ngobrolnya. Lebih biasa. Terima kasih. Ini kayak lagi ngobrol lo sama temen lama. Nanti kapan-kapan ada momennya kita cari pulang kampung bareng kali ya? Boleh. Siap. Gue ke kampung lo. Gue ada yang turget. Gue ke kampung lo. Lo ke kampung gue? Siap. Siap. Boleh. Ini kalau misalnya yang nonton ada orang Minang. Coba kalian ngumpul dulu di kolom komen. Nanti kita atur acara-acara di sumber. Betul. Wah seru pasti ini. Tolong di komen ya. Orang-orang Minang pasti banyak nonton. Ya kan? Tolong. Kanda kalian tuh banyak. Permintaan kalian tuh banyak. Eh bentar-bentar. Lo ikut ini nggak? Lo ikut organisasi komunitas Minang di Rantau nggak? Di sini. Di sini. Tidak, tidak. Main bola. Tapi lo sering ketemu orang-orang Minang disini nggak? Sering, sering. Sering ya? Ternyata temen gue disini pasti banyak banget orang Minang. Oke. Jadi musisi dan lain-lain. Kalau misalnya ada momen-temen, nanti kita atur ke muka. Boleh. Siap. Mantap. Apa yang paling berasa pas nyokap nggak ada? Yang puasa itu ya gue nangis banget ya di sahur hari pertama. Setelah tahun depannya ya? Iya. Terus biasanya kan dia ngirimin rendang tuh. Ngirimin rendang 2-3 kg nih buat puasa gitu. Makan nih dong gue. Wah gila sih. Tapi gue bersyukur ada hikmah dari situ. Kita kayak mau ditilang. Iya. 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 Iya.